assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua tapi kali ini kita bukan membuat tutorial sahabat ya tapi admin akan tunjukkan cara membuat cairan merah ya meskipun bukan psb sahabat ya nah sahabat tani ini juga admin berhubungan dengan postingan atau video dari balik organik yang waktu itu membuat PSB merah tanpa bau katanya sahabat ya nah dari video itu admin mencoba eksperimen ketika dedaunan ya karena JET PT ini kita buat dari pucuk-pucuk daun ya daun apa saja kita masukkan kecuali daun telinga dan daun pintu kita campur bersama tanah di bawah kandang ya di bawah kandang kambing kemudian kita campur dengan urea dan hasilnya juga merah dan video balik organik itu juga sudah di share juga di facebook ya ada juga yang membagikan di grup jakabat yang bahannya cuma batang pisang bagian tengahnya toge dan juga bawang merah nah dari situ admin mencoba membuat JET PT yang dicampur dengan urea dan urea apakah merah juga ternyata juga merah nah pada video balik organik itu waktu itu dijemur sahabat ya Nah tapi ini tidak dijemur tapi ternyata juga merah sahabat ya dan gak sebatas dari situ eksperimen admin ya admin coba mic dengan nitrobacter sahabat ya Nah ini ini ada nitrobacter dan juga ada JET PT ini dari pucuk-pucukan dan juga dari akar-akaran sahabat ya kita buat JET PT disini sahabat ya di jirigen ini dan hasilnya ternyata merah juga dicampur dengan tanah di bawah kandang kambing mungkin ada nitrobacternya atau mungkin ada bakteri autotropnya admin juga gak tahu ya padahal ini tidak dijemur ya Nah jadi pada video kali ini kita akan lihat sahabat ya cairan dari JET PT ini ketika dicampur dengan ini sahabat ya dengan nitrobacter kita akan lihat sahabat ya nah sahabat ini ini adalah cairan yang admin campur cairan JET PT dari sini dengan nitrobacter sahabat ya Nah kita akan lihat seperti apa warnanya sahabat ya ketika JET PT ini dicampur dengan nitrobacter ini sahabat ya kita buka sahabat ini waktu itu admin campurnya satu banding satu sahabat ya tapi memang benar sahabat ya admin campurkan juga air jakabat juga waktu membuat ini sahabat ya membuat JET PT ini kita menggunakan stater dari jakabat juga sahabat ya ada juga glio juga sahabat ya di sini di JET PT kita ini sahabat ya nah kita akan beritahu ke teman-teman untuk warna merah itu memang tidak mesti menggunakan telur micin ya pakai JET PT aja bisa ya pakai bahan JET PT bisa merah nah seperti ini sahabat ini juga merah warnanya sahabat ya nah bisa teman-teman saksikan dan waktu itu balik organik juga mengabadikan videonya itu tidak sengaja membuat PSB sebetulnya cuma beliau waktu itu punya JET PT dari bawang merah batang pisang bagian tengahnya dan juga toge dan beliau waktu itu katanya dijemur sahabat ya nah berarti punya admin ini juga kalau dijemur ini akan merah sahabat ya nah ini jadi seperti ini memang untuk membuat PSB yang cairannya berwarna merah walaupun bukan dari telur micin memang bisa aja merah karena mungkin ada bakteri autotroph atau cyanobacteria yang hidup di media ini sahabat ya tapi memang masuk akal sahabat ya kan kita tahu ya fotosintesis bakteri itu adanya di daun mungkin saja bakteri yang ada pada pucuk-pucuk daun itu masuk ke sini dan ini juga ada PSB kita yang enggak pakai telur ya ini cuma dari bahan organik sahabat ya tapi enggak pakai telur enggak pakai micin ternyata merah juga sahabat ya nah seperti ini ini juga PSB yang tidak pakai micin dan tidak pakai telur sahabat ya tapi cairannya juga memerah sahabat ya oke teman-teman mungkin teman-teman juga bertanya berapa hari ini sampai memerah seperti ini ini admin biarkan di pinggir rumah ya ini memang kena sinar matahari ya ini sudah berusia tiga minggu sahabat ya ini memang kena cahaya kena cahaya matahari walaupun tidak dijemur secara sengaja sahabat ya ini dibiarkan saja tapi memang tertutup sahabat ya kita tutup menggunakan plastik yang ditutup dengan karet seperti ini ya admin juga pengen membuktikan gitu ya apakah benar dari bahan JPT itu bisa merah ya bisa mendapatkan cairan merah ternyata memang benar sahabat ya cairan merah juga bisa kita dapatkan walaupun bukan dari telur micin yang kita jemur sahabat ya nah sahabat ini apakah ini masuk PSB walau alam ya kita tidak mengatakan ini PSB tapi seperti inilah faktanya ya dari bahan JPT juga memang bisa merah ya walaupun tidak dijemur secara sengaja sahabat ya karena kita bicara fakta bicara pengalaman sahabat ya bukan dari teori ya dan video ini juga bukan seperti yang di video balik organik ya karena di balik organik TV itu bahannya dari batang pisang bagian tengahnya toge dan bawang merah ya tapi ini dari beberapa jenis di daunan ya ada daun gamal ada daun balakacida ada daun jelatang juga sahabat ya disini ada daun jampang juga ya kita olah kita racik ada daun ini juga daun kunyit ya ada daun talas juga ya sebagai JPT nah warnanya juga memerah ya nah sahabat tani dari video ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang benar ya bahan JPT itu bisa jadi cairan merah ya karena faktanya seperti ini walaupun tidak pakai telur tidak pakai micin dan tidak dijemur secara sengaja ditaruh di botol air mineral begini saja juga bisa merah karena kita cuma taruhnya di botol bening seperti ini ya botol beling seperti ini hanya campur nitrobacter dengan CPT dan warnanya juga merah sahabat ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba monggo silahkan ya dari dedaunan ya dari pucuk-pucukan baik itu pucuk talas pucuk pisang pucuk dedaunan ya kalau misalkan sesuai dengan video disini juga boleh ya atau mungkin teman-teman mau sesuai dengan video balik organik juga boleh sahabat ya yang penting kami sudah memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa memang benar dari bahan jnpt itu juga bisa menghasilkan cairan merah ini saja ya dari dari sisi warna aja dulu ya karena kalau untuk aplikasinya ini kita fungsikan sebagai jnpt sahabat ya dan Alhamdulillah ketanaman juga bagus sahabat ya ini waktu itu kita mic ya jnpt dari ini yang admin sebut sebagai nitria ini sudah kita aplikasikan pada tanaman ini waktu itu kita mic ya habis satu jirigen waktu itu kita mic dengan POC yang lainnya ya dan diaplikasikan pada tanaman ini sahabat ya Alhamdulillah memang untuk keampuhan pupuk ini memang luar biasa ya karena mungkin ini bakterinya selain bakteri potisintesis juga ada nitrobakteria yang ada pada jnpt ini karena memang kita campur sahabat ya dari jnpt kita campur bersama nitrobakter dan hasilnya seperti ini dan aplikasinya juga kita campur sahabat ya ini sudah kita aplikasikan dan hasilnya ketanaman memang bagus ya menyuburkan dan juga karena kita mic dengan POC yang lainnya bunga-bunga juga bagus ya tidak rontok ya nah seperti ini kita waktu itu campur juga dengan POC dari kulit ya dari kulit telur Alhamdulillah bunga-bunganya tidak rontok dan pucuknya juga bagus ya tumbuh dengan baik oke sahabat tani seperti ini untuk video kali ini ini hanya berbagi pengalaman aja sahabat ya ternyata benar bahan bahan JPT kalau dijemur juga bisa memerah oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih juga kepada Bli ya Bali Organic TV yang sudah berbagi ilmu kepada kami kami sangat berterima kasih sekali ada video dari Bali Organic TV karena setelah ada video itu kami berkreasi ya walaupun tidak mencontoh sama dengan Bali Organic ya kami juga bisa membuktikan ternyata benar bahan JPT juga bisa menghasilkan cairan merah oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini terima kasih juga kepada Bali Organic TV wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati terima kasih